Erman Rohim, nanti ke depannya ini ya, agama-agama yang akan bertahan itulah agama-agama yang setelah dimasukkan ke dalam meja-meja diskusi dan dia bisa atau mampu dipertanggungjawabkan secara akademis sesuai dengan nalar manusia. Kalau nggak sesuai dengan nalar manusia, ditinggalkan. Itu lambat atau cepat, cepat atau lambat akan begitu. Karena rasionalitas manusia itu akan menuntut kebenaran gitu. Sehingga kalau bertentangan dengan rasionalitas manusia, dia akan dibuang, akan dicampakkan. Karena itulah yang terjadi ke depannya, maka agama-agama ini harus siap diuji secara akademis. Kita ambil contoh misalkan Markus 16-18. Di situ dikatakan bahwa minum racun laut tidak akan mati. Coba kita bandingkan dengan Anahal 16-69 bahwa madu itu dalam perut lebah itu bisa menjadi obat. Itu kira-kira kalau diuji se-akademis mana yang benar. Bisa itu dipertaruhkan nanti. Kita uji sama-sama.